Direkturat Jenderal Pendegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan menyatakan telah menyegal 10 korporasi yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam kawasan konsesinya di sejumlah wilayah Riau. Namun sejauh ini, Dirjen Gakum KLHK baru menyelidiki enam perusahaan yang beroperasi di wilayah Siak, Pelanlawan, dan Indra Giruhulu. Keenam perusahaan tersebut yakni PT DKM, PT TKWL, PT WSSI, dan PT RML, PT SSS, dan PT TI di Indra Giruhulu. Sedangkan empat perusahaan lainnya menyusul setelah penyelidikan perusahaan lainnya tuntas. Dalam hal ini, Dirjen Gakum KLHK menangani perkara karhutlah di kawasan konsesi perusahaan dilakukan secara kolaborasi dengan Pol Dariau, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung agar penindakan hukum berjalan lebih maksimal. Selain penyegelan lahan, Dirjen Gakum juga meminta pemerintah daerah untuk bisa memberikan tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti pembakar lahan. Seperti pemberian sanksi administrasi, gugatan perdata, bahkan pencabutan izin. Langkah ini perlu diambil pemerintah daerah untuk bisa memberikan efek jerab kepada pelaku perusahaan pembakar lahan. Sementara itu, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan kolaborasi antara kepolisian dan Dirjen Gakum KLHK diharapkan mampu menangani perkara karhutlah lebih maksimal, sehingga kuat dalam pembuktian. Tentu kita ke depan dan mulai hari ini kita bersama-sama secara kolaboratif saat gas terpadu ini ingin menjawab daripada kesulitan-kesulitan itu dan menjawab atau mengakhiri kegagalan di masa yang lalu. Sejauh ini, Polda Riau sudah menetapkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PTSSS di Pelalawan sebagai tersangka. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Diswan dan Wahyu Polatehan melaporkan.